Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di esokstv kali ini gue mau review salah satu penginapan atau homestay atau villa apapun itu yang kalian sebut di salah satu pulau kepulauan seribu yaitu adalah pulau tidur jadi gue kasih tau ya nama dari villa atau homestay ini adalah mutiara tidur nah mutiara tidur ini berada di dekat dermaga jembatan cinta pokoknya dermaga yang baru ya jadi kalau misalkan lo datang nih ke pulau tidur di tahun 2023 itu awal-awal tahun 2023 seperti sekarang nih gue ke pulau tidur itu di bulan Maret 2023 itu untuk dermaganya itu kita kalau misalkan turun ataupun naik dari kapal melalui dermaga jembatan cinta nah untuk dermaga di esok itu lagi dalam proses pembangunan jadi cuma ada satu ya dermaganya yaitu adalah dermaga jembatan cinta nah kebetulan karena misalkan gue datang dari dermaga cinta itu gue cari 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 di google map dan akhirnya gue nemut dengan salah satu penginapan yang gak terlalu jauh dari dermaga cinta itu hanya sekitaran satu kilo sampai satu kilometer lebih lah akhirnya gue pilih mutiara tidur mutiara tidur ini mengusung konsep private beach gokil gak jadi untuk harganya ini yang masih lumayan dan menurut gue ini harganya sama-sama ya dengan omsei atau villa lainnya ya tapi dengan harga yang sama itu kalian bisa mendapatkan private beach contoh nih seperti yang ini ya bangunan di sebelah kanan gue ini ini adalah bangunan rumah-rumah yang non-ac kamar-kamar yang non-ac dan setelah harga dari kamar ini adalah mulai dari 150 ribuan gokil kamar-kamar yang non-ac ini kalau misalkan cuma berdua itu harganya sekitar 200 ribu nah jadi untuk kamar-kamarnya disini itu nanti gak akan dihitung per kamar misalkan 200 ribu yaudah 200 ribu untuk beberapa orang tidak jadi nanti kamar ini akan dihitung juga per orangnya apabila kamar-kamar yang non-ac ini dihitung misalkan 4 orang mungkin bisa jadi 250 ribu dan menurut gue ini worth it banget ya lu lihat deh dari buka kamar itu lu langsung melihat pemandangan pantai bahkan disini ada tempat-tempat balkonnya juga buat lu misalkan kayak abis dari pantai abis dari mana ngobrol-ngobrol sama temen-temen ini keren banget ya hanyaman dari kayu seperti ini membuat teduh banget pokoknya kalau lu datang kesini lu akan ngerasain hawa yang teduh banget deh padahal itu adanya di samping pantai tapi ini teduh banget satu lagi yang gue suka dari motera tedung ini adalah ini nih halamannya ini luas banget nih jadi kalau misalkan lu kesini tuh rombongan dan lu pengen bikin acara lu gak usah keluar dari area penginapan jadi disini tuh udah ada area untuk kayak misalkan sejenis lu mau bikin acara apapun disini tuh pasti cocok banget gitu ya luas banget pokoknya ya untuk temen-temen yang muslim kalau misalkan kalian agak segan untuk sholat di kamar atau penuh atau gimana kalian bisa lajah langsung sholat mendetangi ini nih musola jadi disini juga udah disediakan satu bangunan khusus untuk musola dan ini musolanya juga adem banget ya asli ini antara di kamera dan aslinya tuh aslinya tuh adem banget sumpah musolanya ini terbuat dari bilik anyeman kayu juga dan ini aduh ini tenang banget kayaknya kalau misalkan lu ibadah disitu ya oke kita lanjut lagi jalan ke area kamar yang akan kita sewa untuk penyewaan kamar-kamar yang non-ac itu berada di depan sampai dengan tengah ini ya jadi ini pokoknya yang dari bilik kayu semua yang berbentuk seperti sawung-sawung ini adalah kamar-kamar yang non-ac dan yang pastinya kalau misalkan lu rombongan kesini itu ini bener-bener sangat menyenangkan karena ini adalah private beach private area kalau lu mau berisik-berisik pakai lagu misalkan lu mau nyanyi-nyanyi atau lu mau bikin acara genjreng-genjreng pokoknya lari sana lari sini ini pas banget nih mutiara tidung ini menyajikan halaman yang luas dan hawa yang sangat teduh sehingga kayak kita betah gitu buat main disini terus di bagian sini ini juga terdapat satu lutut bangunan yang emang di dalam itu sudah disediakan air ya seperti air dingin dan air panas menggunakan dispenser nah disini digunakan kayak untuk makan-makan dan juga ada fasilitas handmock yang terbuat dari jaring-jaring ini ada beberapa titik yang sudah dipasang handmock terus kalau kita mau bakar-bakaran juga disini sudah disediakan nih tempat untuk bakar-bakarannya seperti ini ya jadi kayak kita tinggal beli arang aja terus sama ikannya terserah mau mancing atau mau beli kayak gitu tinggal dibakar disini kalau misalkan kalian punya ikan dari hasil mancing dan kalian males buat bersihnya males buat beli bubunya kalian ngomong aja langsung sama abangnya nanti abangnya itu bakalan ngasih opsi berapa harganya kalau misalkan dibakar berapa kalau misalkan digoreng itu juga tergantung dari nasi dan segala macemnya gitu ya guys untuk penyewaan sepeda ini harganya mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp20.000 tergantung seatnya jadi kalau misalkan lo nyewa sepeda itu lo gak usah ribet-ribet keluar untuk nyewa sepeda lo bisa bilang aja sama abangnya bang mau nyewa sepeda nih yang satu seat itu Rp15.000 yang dua seat itu adalah Rp20.000 atau yang boncengan ya jadi lo tinggal bilang aja lo mau butuh berapa nanti diantarin sepedanya dan ini adalah bangunan yang gue sewa yaitu adalah kamar bagian bawah dan bagian atas satu kamar bagian bawah dan atas ini masing-masing harganya adalah Rp350.000 di depan dari kamar ini adunya langsung pantai private beach ya pokoknya ya dan juga ada salah satu pohon yang membuat teduh banget di depan rumah oke kita coba masuk aja di bagian depan ini udah ada beberapa bangku dan satu meja kalau misalnya lo mau duduk-duduk ngopi sama temen-temen lo gitu ya mau ngobrol-ngobrol nih asik banget sih tempatnya dan kalau kalian yang mau tau untuk harga nanti akan gue cantumin di belakang ya untuk harga nanti gue cantumin di belakang di bagian ruang tengah ini terdapat tiga kasur lantai dan satu kasur yang besar dan jangan khawatir disini juga bisa menampung sampai dengan 10 orang jadi kalau ini cocok banget buat kalian yang datang rombongan ini hemat ya sebenernya 350 ribu itu kalau dibagi satu orang 10 orang itu kenanya per satu orang itu cuma 35 ribu udah ada tipi tipinya ini bisa nyala bisa nonton jadi udah digital udah ada ornamen-ornamen lukisan dari hewan-hewan laut terus udah ada AC dan AC-nya ini menurut gue dingin ya lumayan ya jadi kalau misalkan kita di darat itu seperti kayak nyalain AC di angka 25 derajat lah pokoknya lah kalau masuk ruangan itu dinginnya sekitaran segitu 25 derajat beda ya kalau misalkan lo nyalain AC di hotel sama di penginapan angsa itu beda ya jadi hawanya jangan disamain untuk sini ada aturannya juga bisa kalian baca sendiri aturan-aturannya cuma untuk jam cekotnya mungkin nanti kalian bisa nego pulang gitu ya nggak sampai keluar jam 9 lah ya itu gampang sih kalau lo baik sama abangnya gitu ngomongnya sopan insya Allah abangnya juga baik lah sama kalian karena disini itu menurut gue lumayan nggak terlalu rame dimotir-ratir dong jadi untuk mencukup private banget lanjut lagi kita lihat kamar mandinya di kamar mandinya ini menurut gue oke be aja lah ya untuk kebersihannya tapi ini yang paling gue seneng nih dari kamar mandi dimotir-ratir dong ini ini airnya guys persediaan air tawarnya ini dan semprotannya ini kencang banget nih lihatnya just gila untuk karanya ini bisa ngisinya itu kencang banget dan yang paling enak tuh ini nih showernya showernya juga berfungsi ini kencang jadi kalau misalkan lo habis dari pantai lengket padanya banyak pasir untuk bebersih disini tuh nggak butuh waktu lama dan ini enak banget puas deh pokoknya deh untuk kamar mandinya motelnya tidung itu gue kasih nilai 8 per 10 ini puas banget gue disini ya oke mungkin sampai sini aja review dari penginapan homestay motiara tidung ini sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax